Peringati hari ulang tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI di alaman Pemkap Sumeneb, Madura. Dalam momen ini juga diwarnai haru, pasalnya sejumlah warga binaan rutan diberikan remisi dalam momen bulan kemerdekaan. Pemerintah Kabupaten Sumeneb, Madura dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia menggelar upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI. Peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ditandai dengan bunyi sirine pada pukul 9.55 WIB selama 1 menit. Selanjutnya pembacaan teks proklamasi kemerdekaan RI oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumeneb, Hamid Ali Munir. Sementara Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi Wong Sojudo menjadi inspektur upacara bendera yang dilaksanakan di alaman kantor bupati. Dalam prosesi pengibaran sangsaka merah putih oleh anggota pasukan pengibar bendera pusaka berasal dari perwakilan siswa-siswi terpilih dari SMA Sederhajat Sekabupaten Sumeneb. Dimana dalam pelaksanaan pengibaran bendera merah putih dipimpin oleh komandan upacara, Kapten Infanteri Heri Suharminto, berlangsung lancar dan sukses dengan iringan lagu Indonesia Raya. Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi Wong Sojudo berpesan bahwasannya momen peringatan upacara HUT RI tidak dianggap sebagai momen seremonial saja, melainkan harus dijadikan renungan untuk mengingat jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Ini menunjukkan bahwa kita semua harus merayakan dengan kebahagiaan. Sehingga anak-anak kita hari ini kita undang untuk mempergunakan berbagai macam baju adat dari berbagai daerah. Karena kita ini banyak memiliki agama, bahasa, suku, budaya, dan keberagaman yang ada. Ini bagian dari kebersamaan kita agar anak-anak kita melihat ke depan untuk mampu melanjutkan tongkat estafet para pemimpin kita ke depan, termasuk saya sebagai pemimpin saya. Bupati, ada kado khusus nggak, Pak, untuk kemerdekaan? Yang pasti kado khusus dari Kabupaten Sumeneb tentu terkait dengan kesejahteraan. Itu yang bisa kami berikan kado khusus kemerdekaan kita kepada masyarakat. Bagaimana ke depan pertumbuhan ekonomi lebih baik, IPM kita lebih baik, itu juga angka kemiskinan kita juga lebih baik, begitu juga terkait dengan gini rasio dan stunting kita lebih baik sesuai target yang dinyarakan oleh Presiden. Pada kesempatan itu, Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi Wangsojoda juga menyerahkan remisi kepada 221 warga binaan rumah tahanan kelas 2B Sumeneb. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor PAS 1390PK.05.04 tahun 2023 tentang pemberian remisi umum 2023 dan pengurangan masa pidana remisi umum 2023. Sebelumnya, Bupati Ahmad Fauzi bersama Forkopimda mengadakan apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Joko Tolik. Kapolres Sumeneb AKBP Edo Satyakin Triko bertindak sebagai inspektur upacara.